selamat pagi dan shalom apa kabar buat bapak ibu dan saudara-saudari sekalian semoga semuanya dalam keadaan baik kita berjumpa lagi pagi ini dalam renungan harian Toraya di edisi hari kamis 15 September 2022 namun sebelum kita mulai renungan kita pagi hari ini mari kita awali dengan doa kita berdoa bapak kami yang di surga terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah boleh menonton dan menyertai serta menjaga kami sepanjang malam hari hingga pagi hari ini Tuhan terima kasih juga Tuhan sudah boleh memberikan kami hari yang baik nafas kehidupan dan kami selantiasa boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan terlebihnya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk selantiasa boleh menerimakan kebenaran firman Tuhan inilah doa kami Tuhan ke dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya amin bapak ibu saudara saudari sekalian dari renungan kita pada pagi hari ini firman Tuhan dari Masmur 113 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua dibawah judul perikop Tuhan meninggikan orang rendah haleluya pujilah hai hamba-hamba Tuhan pujilah nama Tuhan kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa kemuliaannya mengatasi langit siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita haleluya amin dari renungan harian toraya hari ini diberi sebuah tema memuji kebaikan Tuhan pernahkah anda menyaksikan seorang pejabat atau seorang bangsawan yang akhirnya turun dari kursinya dan langsung menjumpai mereka yang miskin dan membuatnya sama dengan mereka yang merasa berkecukupan masmur 113 merupakan pujian yang mengajak semua orang yang disebut hamba Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hari pemasmur menekankan bahwa pujilah Tuhan yang maha tinggi yang mengatasi segala bangsa serta kemuliaannya mengatasi langit pemasmur mengakui bahwa Tuhan lebih besar daripada ciptaannya baik yang di bumi maupun yang di surga walaupun dalam kemuliaannya Tuhan berkenan memperhatikan ciptaannya ia menegakkan keadilannya bahwa ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita haleluya Allah telah menyatakan bahwa dia akan membuat orang-orang miskin sama seperti mereka yang berkecukupan dan itulah yang membuat pemasmur kagum terhadap kasih Allah yang membuat orang-orang miskin terangkat dari kemiskinannya dalam Yesus Kristus kita telah diangkat dari keberdosaan kita ibarat orang-orang miskin yang tak berdaya diangkat dan ditempatkan pada posisi tangselayaknya anugerah Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dia telah mengangkat kita dari ketidakberdayaan karena dosa dan ditempatkan di sisinya untuk mengalami damai sejahtera amin mari kita tutup perenungan kita pada pagi hari ini kita berdoa halo bapak kami yang dalam kerajaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan terima kasih Tuhan telah memberikan kami waktu yang baik terima kasih Tuhan telah memberkati hari kami pada pagi hari ini terima kasih Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami dan terima kasih Tuhan telah memberkati hambamu dan kami semua sudah boleh membaca dan bernungkan akan kebenaran firman Tuhan saat ini kami akan mengakhiri renungan kami pada pagi hari ini Tuhan seluruh kehidupan kami kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan Tuhan tuntun dan sertai setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini dan Tuhan juga yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sepanjang hari ini Tuhan terima kasih atas waktu yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami dan terlebih Tuhan boleh memberkati kami dalam kehidupan kami ini doa kami Tuhan ke dalam anak Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa haleluya amin ya terpuji nama Tuhan kita sudah boleh membaca dan juga kita sudah boleh bernungkan akan kebenaran firman Tuhan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang selantiasa sudah boleh memberikan waktunya pada pagi hari ini dan sudah boleh setia bersama channel Youtube Gajah Turan Jumat Betul yang menarakan dan selantiasa boleh mengikuti semoga kita semua boleh diberkati dalam setiap kehidupan kita terima kasih sudah boleh mendengarkan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Jumat Betul Jumat Betul